Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran lahan mendorong Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DP3 Kota Pontianak berupaya memaksimalkan menyelamatkan kepentingan petani dan masyarakat. Selain terus memberikan pemahaman azas pemanfaatan lahan untuk pertanian dengan mengedepankan keselamatan lingkungan bagi masyarakat pertanian. DP3 juga mendorong para petani mengoptimalkan keberadaan embung sebagai penampungan air yang telah dipersiapkan bersama Pemkot Pontianak sejak jauh hari. Tidak hanya dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, keberadaan embung-embung ini merupakan langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran lahan. DP3 juga mendorong pemanfaatan sistem drainase yang memadai, sehingga dapat memutus serambatan api apabila terjadi kebakaran lahan. Terutama di kecamatan-kecamatan berlahan gambut yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubraya dan riskan terjadi kebakaran lahan, yakni di kecamatan Pontianak Tenggara, Selatan, dan Barat. Di mana memang pemerintah Kota Pontianak sebelumnya telah mempersiapkan secara dini mungkin membuat embung untuk penampungan air dan raka untuk menyiram tanaman-taman apabila saat terjadi musim kemarau seperti hal ini. Ini sudah biasa, di mana apabila komunitas sayuran tidak kita siram dengan air, yang jelas dia tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ini yang sudah disiapkan. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, DP3 berkoordinasi dengan Damkar terus melakukan sosialisasi terkait larangan-larangan pembakaran lahan, dampak yang ditimbulkan, serta ancaman sanksi bagi pelakunya. Endrapon TV memberi tekan.